ini sudah garing siap didinginkan dulu ditiriskan kemudian nanti akan digiling sudah berbunyi kretek-kretek sudah matang untuk hari ini saya akan mengajak anda melihat proses kopi menjadi bubuk ini masih kopi yang dijemur masih dengan kulitnya nanti kita akan lihat proses proses tampi pemisahan kopi dengan yang bagus atau jelek kemudian kita akan lihat juga proses sangrai secara tradisional biji kopinya dijemur hingga kering ikuti saya melihat proses kopi arabica dengan cara sangrai dan tampe dan tampe dilakukan dengan tradisional dengan proses tradisional bersama saya di resep di resep erma proses tampe tampe biar bersih memisahkan kulit dan biji dan menikah dan menikah dan dan ini proses pemisahan atau pemilihan biji kopi yang utuh atau yang baik dengan yang pecah yang pecah atau yang jelek ini hasilnya yang sudah ditampi nanti siap disangrai jadi dipisahkan yang bagus ini yang bagus biji kopinya dan bukan tadi kacil tadi dan yang tidak bagus atau jelek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wacan sudah panas kopi dimasukkan tapi jangan terlalu besar supaya tidak cepat garing sampai ini nanti hitam jangan terlalu hitam ya sedang sedang aja lah supaya enak rasanya kopi seperti yang sudah dimasak tadi ini hasil kopi ini hasil kopi yang sudah disangrai seperti ini hasilnya masih panas didinginkan dulu sebelum ditumbuh atau digiling sekitar setengah jam selamat menikmati paling 20 menit sekitar 20 menit proses sangrai nya warnanya sudah menikmati warnanya sudah ada yang hitam menikmati menikmati ini sudah garing ini sudah garing siap siap didinginkan dulu ditiriskan kemudian nanti akan digiling di sini ini sudah berbunyi kretek-kretek berbunyi kretek-kretek itu sudah tandanya sudah matang jangan terlalu anu biar tak rasanya berubah kalau terlalu sepertinya saya tidak khas saya tidak kemudian saya tidak coklat saya saya tidak menarik saya tidak menarik saya tidak